Pemirsa Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk menghadapi isu perubahan iklim dan pemanasan global. Pada akhir Oktober nanti, Indonesia akan ikut serta dalam konferensi iklim dunia di Glasgow, Scotlandia, untuk membicarakan strategi dan komitmen dalam menurunkan emisi karbon sesuai perjanjian Paris. Lalu seperti apa upaya Indonesia saat ini dalam menjalankan komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca? Berikut ini laporan Syed Masyud dan jurukamera Hangel Ravalino serta Yusuf Ajar. Indonesia menjadi salah satu dari 171 negara yang ikut menandatangani perjanjian Paris mengenai komitmen mengurangi emisi karbon atau gas rumah kaca pada tahun 2030. Komitmen itu ditunjukkan untuk menekan suhu bumi tak naik di atas 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri 1800 hingga 1850 silam. Pada 24 Oktober 2016, Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dalam Nationally Determined Contributions atau NDC. Indonesia menargetkan menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 yakni sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan kerjasama internasional. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dewanti menjelaskan, perjanjian Paris baru efektif berlaku mulai 1 Januari 2021. Sehingga sampai tahun 2020, Indonesia masih mengacu pada dokumen Kyoto tahun 2004 di mana menurunkan emisi gas rumah kaca bagi Indonesia hanya dilakukan secara sukarela. Tapi bukan berarti Indonesia tidak melakukan apa-apa. Di tahun 2009, Indonesia sudah berkomitmen secara sukarela untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya sebesar 26% pada tahun 2020 atau 41% bila ada dukungan internasional. Jadi kalau ditanya sudah sampai mana, tentu saja kami mengacu komitmen yang sukarela. Karena komitmen yang indisikan baru mulai, baru Januari, iya awal 2021. Untuk memulai pengimplementasian perjanjian Paris pada tahun 2019 hingga 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan menerbitkan dokumen acuan atau peta jalan yang terdiri dari upaya mitigasi dan juga upaya adaptasi. Ada dua dokumen, yaitu dokumen peta jalan mitigasi perubahan iklim dan dokumen peta jalan adaptasi perubahan iklim. Nah, dua dokumen peta jalan ini yang memberikan arahan atau petunjuk atau pedoman tentang bagaimana target-target itu akan dicapai. 29% atau 41% target kita itu sudah dibagi ke dalam lima sektor utama. Ada sektor kehutanan, sektor energi, sektor industri atau industrial process and product use, sektor pertanian, dan sektor limbah. Peta jalan itu sudah merinci masing-masing sektor itu akan melakukan apa saja untuk mencapai targetnya masing-masing. Pakar Lingkungan Hidup sekaligus Menteri Lingkungan Hidup pertama Republik Indonesia, Emil Salim menyoroti, sektor energi sebagai kebijakan utama yang perlu diperhatikan dalam menghadapi isu perubahan iklim. Jika kebijakan insentif pajak memberi angin kepada investasi PLTU Batubara, jika kemudian tax holiday pada investor yang membangun PLTU selama 20 tahun tax holiday nol, supaya apa? Supaya menghasilkan listrik yang murah. Oke, tetapi kenapa pola untuk memberi subsidi bagi pembangunan listrik tidak diberikan kepada surya energi matahari? Terbarukan. Terbarukan. Emil Salim juga menekankan pentingnya peran teknologi dan sains agar pemerintah betul-betul serius dalam pengimplementasian kebijakan yang akan mendorong perkembangan teknologi dan sains, termasuk menyiapkan sumber daya manusia. Di dunia sekarang berkembang teknologi, gas, 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 capture, technology. Di dunia, Greenland, mengembangkan satu teknologi di mana bukan hanya gas yang rumah kaca dari PLTU yang ditangkap, tapi dari masyarakat, dari kegeraan, dari macam-macam. Jadi ada semacam corong menghisap CO2 simpan ke dalam tanah. Teknologi itu sekarang berkembang. Mantan Menteri Lingkungan Hidup periode 1999 hingga 2001, Sony Keraf juga menilai Indonesia belum serius dalam menghadapi isu perubahan iklim. Ia menyarankan agar Presiden memimpin langsung implementasi program-program lingkungan yang berkaitan dengan isu perubahan iklim dan juga pemanasan global. Saya katakan ada baiknya Presiden memimpin langsung implementasi kebijakan energi. Sama dengan Presiden memimpin infrastruktur, ada baiknya Presiden memimpin langsung implementasi. Bukan kebijakan di level aturan, implementasi kebijakan energi. Presiden memimpin langsung. Eh, di mana? Di Sumba sudah bangun belum? Ini ada potensi kok. Ini di mana? Di mana? Dia cek langsung. Hambatannya di mana? Untuk itu. Kita butuh infrastruktur jalan untuk melancarkan roda perekonomian. Kalau ini tidak hanya roda perekonomian, tapi ini mengenai penjelamatan kehidupan. Pada 31 Oktober hingga 12 November nanti, Indonesia akan mengirimkan delegasi pada konferensi iklim dunia di Glasgow, Skotlandia. Dua target utama yang akan dibawa Indonesia yakni negosiasi untuk memperoleh dukungan dalam pengimplementasian target emisi gas rumah kaca dan juga soft negosiasi yakni menyuarakan kepada negara-negara peserta konferensi tentang apa yang sudah dilakukan Indonesia. Kita menunjukkan trennya masih menuju tren yang ke arah yang kita harapkan. Jadi kalau lihat dari data itu, saya optimis kita bisa mencapai apa yang kita targetkan di tahun 2030. Untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan juga pemanasan global, diperlukan upaya dan juga cara yang lebih jitu. Apalagi di saat yang sama, hirup pikuk penanganan pandemi COVID-19 juga sedang terjadi dan dilakukan, sehingga kolaborasi dari tingkatan paling kecil hingga tingkatan internasional sangatlah diperlukan. Syed Masyur, Hanil Revalino, dan Yusuf Fajad Berita 1